Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Isu pecah kongsi antara Presiden Jokowi dan PDIP menguat. Terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Air Langga seusai rapat pleno bersama DPP Partai Golkar di Jakarta Barat pada minggu 10 Maret. Air Langga menyampaikan hal itu ketika ditanya wartawan terkait isu Jokowi bakal merapat ke Golkar. Adapun pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai memang adakan sebesar Jokowi berlabuh ke Partai Golkar berpindahnya Jokowi ke Golkar bisa dicermati dari kapan mereka menggelar musyawarah nasional, MUNAS. Menurut Ujang, Jokowi juga sering memberikan sinyal akan berpindah ke Golkar. Ia menilai akan ada dua skenario jika Presiden Jokowi bergabung ke Golkar. Jika Golkar tetap menggelar MUNAS di bulan Desember, maka posisi Jokowi di Golkar akan dipengaruhi restu Presiden baru. Namun jika Golkar memilih MUNAS digelar lebih awal, maka besar kemungkinan Jokowi akan menjadi ketua umum. Pak Jokowi dan Partai Golkar memang sudah rapat. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja yang kelak-kelak Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi dengan Partai Golkar. Tapi Bapak Jirah akan menjalankan kembali-kembali ketua, enggak Pak? Kenapa? Akan menjalankan diri kembali, ke MUNAS nanti Pak? MUNAS Desember 2020. Terima kasih, Pak Assalamualaikum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.